Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini ada kiriman ke rumah Water heater katanya lama tidak dipakai Tapi seharusnya ya dicoba dulu Pernahnya rupanya ingin dipastikan Masih berfungsi atau tidak Biasanya tidak ada masalah ya Walaupun lama tidak dipakai Mungkin ya tombol-tombol ini Kenop macet Ini tadi sangat susah Ngelepasnya Tapi untuk mengecek model ini Ini model magnet Cukup ya dijungkir Di bolak-balik gitu Terus pasang baterai gitu Jadi ini kita pastikan dulu Biasanya terminal baterai ini Kalau lama berkarat Bagian dalam jangan lupa Itu paling sering bagian dalam Nanti pakai ini Ujung obeng Yang ditekuk ini amplas Korek-korek itu Biasanya ini terus yang ini Perlu diungkit sedikit Ini biasanya kurang naik Ini kita coba dulu sebelum bongkar Saya belikan baterai Ini paling sering ya Model box ini Baterai ini Ada kendala Ya karena ini Baterai ini Sudah ada penahannya Tidak mungkin keluar Jadi dia akan berhenti disini Seringnya ini Terminal ini tidak Nempel Dengan baterai Sepele tapi sepolo Jadi duit 100 ribu Jadi ini ada penahannya Kelihatannya Menonjol Tapi dia dibatasi oleh penahan ini Oke Kita balik Nah itu model magnet Ya Fungsi ini Tic-tic-tic-tac Jadi cepat ya Tic-tac langsung Ini namanya tes parsial ya Nanti hanya tinggal tes ini Apakah flame failure itu Berfungsi Jadi kalau seperti ini Pastinya 8 detik Dia akan Mati pemantiknya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ya Dia akan Mati pemantiknya Terus Selenuit juga Menutup Nanti setelah ada api Pemantik ini Akan langsung berhenti Tic-tic Pemantik tidak akan Jalan Pemantik tidak akan Memantik lagi Selama sensor flame failure Tadi Normal Jadi kalau Api sudah menyala Tetapi pemantik Masih jalan terus Yaitu Kemungkinan pasti Sepuluh detik Nanti akan mati Karena sensor flame failure Itu tidak berfungsi Jadi kalau normal Dia nanti seperti ini Nah Dia langsung mati Begitu Tic-tic ini Api menyala Pemantik langsung berhenti Karena ini tidak ada api Maka dia akan menyala terus Sampai Sepuluh Atau Sembilan Delapan Sampai Sepuluh detik Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Terus Disini nanti terdengar Tuk Pelan Tuk itu Menutup Teg itu Buka Jadi ini kalau secara Parsial Kita angkap normal Tapi Untuk pastinya Tinggal mengetes Masalah Sensor Flame failure Ini sekaligus Suga saya lepas Ini Knopnya sangat sulit Ya Biasa Ini harus pakai Dua kunci pas Gini teman-teman Dan dua obeng kiri-kanan Jangan satu ya Kalau satu Dia malah kecepit Jadi kiri-kanan Nanti pakai Obeng main Dua Seperti ini Nanti kita Memutar gitu Sedikit-sedikit Di sawo Bisa lepas Nanti setelah Bisa lepas Dikasih Minyak goreng Biar mengelepasnya Lagi gampang Oke kita Buka dulu Sekaligus Saya cek Ini Biasa ya Knop sebelah kanan Itu akan Sulit diputar Karena terkena Kerak air Jadi harus Dipongkar Jangan dipaksa Kalau dipaksa Kemungkinan O-ringnya Nanti akan putus Tapi kalau ini Posisi di kiri Sebenarnya untuk Water heater Gas model Magnet itu Tidak ada masalah Karena airnya itu Kan berarti Keluarnya besar Dan itu membuat Magnet Semakin mudah Naik Beda dengan Yang model Membran Kalau Macetnya di sebelah Kiri Sementara air Di rumah itu Kecil Itu kan kita harus Ada triknya ya Untuk air kecil Diputar ke kanan Jadi ini harus fungsi Jadi kelebihan dari Water heater Gas model Magnet itu Kalau airnya Tekanannya kecil Justru malah Harus diloskan Kebalikan dengan Yang model Membran Makanya ya Sasaran kan Pake model Magnet aja Oke kita buka dulu Sekaligus Kita cek ini O-ringnya Ya benar ini Lama Gak dipake Ini ada Sarang Hewan Apa ini Tanah Sawah Tidak ada Masalah Water heater Ini Jadi kalau Mau pasti Kita tes Pake Air Dan gas Teman-teman Kalau Masalahnya Itu Termostat Yang putus Saya simulasikan Jadi Selunir Ini akan Membuka Sebentar Saja Teknok Langsung Nutup Itu pengaman Berarti Pernah Overheat Atau Sangat Panas Jadi Termostat Itu Ada Di Output Dari Water heater Ini Keluaran Air Panas Ada Yang Ditaruh Di Sini Ada Yang Ditaruh Di Bawah Sini Intinya Dikeluaran Air Panas Saya simulasikan Dengan Saya lepas Ini Soketnya Soket Dari Termostat Kita Anggap Putus Jadi Normalnya Termostat Ini Nyambung Terus Normally Close Soket Yang ke Termostat Sudah Saya lepas Kita Simulasikan Ini Magnet Masih Kebawah Posisi On Tinggal Saklar Utamanya Kita Nyalakan Pemanti Akan Jalan Tapi Selunir Buka Sebentar Saja Satu Detik Kemudian Untuk Lagi Kita Pakai Telinga Pendengaran Tek Tuk Langsung Tuk 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 Nah Pelan Sekali Tapi Kita Pakai Ini Pendengaran Sya Allah Sudah Tahu Masalahnya Kalau Seperti Itu Berarti Termostat Putus Pemanti Tetap Jalan Tetapi Gas Akan Diputus Pengaman Safety Sebut Sensor Flame Value Yang Businya Sama Dengan Pemanti Tetapi Panjang Ini Sering Menjadi Masalah Pada Beberapa Tipe Seperti Rine Itu Kalau Memakai Api Kecil Apinya Terlambat Mengenai Ini Busi Sensor Ini Biasanya Saya Pindah Dimana Apinya Keluar Pertama Karena Kalau Rine Keluarnya Pelan Baru Menyebar Terlambat Akhirnya Harus Diulang Baru Bisa Hidup Kita Akalin Kita Modifikasi Boleh Kita Serongkan Pokoknya Intinya Sensor Api Harus Langsung Terkenapi Dengan Sempurna Dengan Maksimal Itu Aja Kalau Sudah Terkenapi Dengan Maksimal Masih Mati Ya Modulnya Yang Rusak Itu Aja Maksudnya Masih Mati Setelah 8 detik Itu Modul Rusak Jarang 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 Sekali Kasus Selenuit Itu Rusak Itu Yang Sering Saya Temui Di Kolom Pertanyaan Teman Teman Kalau Tidak Terdengar Selenuit Sering Diasumsikan Selenut Yang Rusak Kita Pakai Logika Sederhana Selenuit Itu Mendapat Tenaga Batere Lewat Modul Jadi Belum Tentu Kalau Selenuit Tidak Bekerja Itu Pasti Selenut Begitu Teman Logika Sederhana Saja Yang Tidak Mengirim Sedrum Ke Selenuit Kalau Macet Itu Pernah Kita Bongkar Saja Kadang Lengket Itu Pernah Terjadi Karena Lama Tidak Dipakai Kemudian Karena Selenuit Itu Dari Karet Klep Lengket Apalagi Arah Menutupnya Selenuit Itu Klep Nya Adalah Searah Ini Masuknya Gas Jadi Sebenarnya Konstruksi Itu Aman Karena Semakin Tinggi Gas Tekanan Gas Maka Selenuit Itu Semakin Menutup Jadi Kebawasan Arah Searah Dengan Aliran Gas Makanya Kalau Tidak Bunyi Tesnya Tanpa Gas Dulu Kalau Tanpa Gas Bisa Terdengar Cetek Kemungkinan Regulator Yang Bermasalah Regulator Itu Tekanannya Saya Bilang Ngelos Terlalu Tinggi Pak Padahal Saya Sudah Pak Regulator Tekanan Rendah Iya Tetapi Regulator Tekanan Rendah Tadi Lama-lama Yang Namanya Barang Suatu Saat Tekanannya Tidak Normal Lagi Atau Ngelos Bahasa Saya Seperti Itu Bahasa Saya Sendiri Akhirnya Tekanan Itu Melebih Kemampuan Magnit Tadi Untuk Menarik Falaf Selenuit Itu Tadi Yang Ngetes Tadi Itu Kita Tes Tanpa Gas Terpasang Jangan Cuman Regulator Dilepas Kadang Tekanan Masih Tersimpan Disini Langsung Aja Lepas Selangnya Dari Sini Biar Teman-teman Saya Tidak Perlu Tunjukkan Ini Tes Pake Air Dan Gas Ini Sekedar Menunjukkan Bagaimana Cara Awal Mengetes Water Heater Tipe Magnit Membran Juga Sama Sebenarnya Tinggal Kita Ungkit Disini Microsuite Tapi Membran Tadi Masih Bisa Ada Masalah Sobek Itu Harus Tes Pake Air Tidak Mampu Menggerakkan Tuas Dari Microsuite Kemungkinan Membrannya Sobek Untuk Knop-knop Yang Keras Saya Jamannya Selalu Ya Dibongkar Saja Jangan Dipaksa Kalau Tidak Bisa Dibongkar Saja Lebih Aman Seperti Ini Kita Lepas Dua Baut Ini Juga Bisa Kita Lepas Dua Baut Tetapi Ini Lebih Berhati Hati Karena Usahakan O-ring Tidak Sampai Rusak Kalau Ini Nanti Bisa Kita Siltip Saja Kalau O-ring Katakan Rusak Karena Ini Bisa Tekang Macet Ini Mekanismenya Naik Turun Seperti itu Yang Menting Nanti Masangnya Jangan Kebalik Pembatasnya Jadi Kita Ingat-ingat Sebelum Bongkar Arahnya Kemana Ini Posisi Ini Berhenti Di sini Maksimal Kalau Kesini Minimal Artinya Ya Ini Water Temperatur Kalau Ada Yang Penulis Di sini Water Pressure Gambarnya Loha Ini Bukan Ya Ini Memang Gambarnya Airnya Kalau Semakin Sini Semakin Kecil Ini Semakin Besar Semakin Besar Berarti Airnya Lebih Dingin Karena Air Yang Lewat Pipa Itu Panasi Api Lebih Cepat Sedangkan Bila Kita Kecilkan Akhirnya Air Yang Lewat Pipa Tadi Dipanasi Api Lebih Lama Akhirnya Suhunya Lebih Panas Jadi Hubungannya Lebih Kesuh Tetapi Ada hubungannya Juga Bila Tekanan Air Di rumah Teman Tidak Stabil Ini Bisa Kita Fungsikan Kelebihan Yang Ini Tadi Saya Jelaskan Di awal Bahwa Pada Model Water Reiter Magnet Ini Kalau Airnya Tekanan Kecil Justru Kita Bisa Putar Kekiri Semakin Mudah Magnet Itu Naik Kebalikannya Untuk Model Membran Kalau Airnya Kecil Harus Kita Ceki Nah Itu Kan Enggak Enak Keluarnya Airnya Kecil Suhunya Semakin Panas Kabel Dari Busi Pemantik Dan Juga Sensor Ini Bisa Juga Kita Cek Kadang Terjadi Yang Namanya Korusif Korusif Terjadi Bubuk Warna Biru Itu Karena Namanya Tembaga Oksidasi Tepatnya Seperti Itu Ini Kita Potong Sedikit Tancapkan Lagi Itu Biasanya Terjadi Bila Water Reader Tersimpan Dalam Kondisi Lama Dan Lembab Ini Seringkali Adalah Oksidasi Ada Bubuk Warna Kebiru Biruan Disini Tinggal Kita Potong Sedikit Kita Tancapkan Lagi Ke Busi Atau Sensor Flame Failure Ini Contoh Oksidasi Waduh Sudah Ajar Ini Saya Percepat Sedikit Jadi Kabel Yang Ini Pemanti Tertulis Di Modul HV1 HV2 Kalau Yang Sensor Tertulis S Safety Itu Saja Yang Bisa Saya Bagikan Semoga Ada Manfaatnya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Communautás Suele Oh Oh A Yeah Joy To The World The Lord He Has Come